Ya, yang terkecil itu yang Tuhan pakai. Bukan kau anggap dirimu kau, jabatanmu sebagai pendeta kau. Ya, kau sudah merasa penuh suci kau. Selagi kau manusia biasa sama seperti saya, kau itu penuh dosa. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa, Ibu ini sebutkan satu angka, saudaraku. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini. Joper, jomblo permanen, sering bilang kan, hidup sendiri itu lebih bahagia, hemat pula, lebih hirit, katanya gitu kan. Tapi hidupnya tersiksa juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, sahabat Tuan Villa, dan terima kasih kepada semuanya yang sudah mensubscribe dan menaktifkan tombol lonceng dari channel kami, Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuan Villa, ini ada seorang jemaat biasa, di mana dia itu protes keras terhadap perpuluhan di gerejanya. Tetapi bukan di perpuluhannya, lebih kepada perlakuan gereja yang membeda-bedakan kepada jemaat miskin. Yang jelas, jemaat miskin memberikan perpuluhan lebih kecil daripada jemaat kaya. Nah, entah sakit hati apa, entah karena faktor apa, sehingga si jemaat yang miskin ini, yang merasa dirinya miskin ini, dan merasa dibedakan dengan jemaat yang lebih kaya, sehingga dia itu berani speak up, berani monolog, dan di dalamnya ada magi-magian kepada pendeta. Walaupun dia tidak menyindir salah satu pendeta manapun, tetapi hal ini umum terjadi karena memang di golongan mereka, RT3 atau RT16 sama-sama memungut perpuluhan, yaitu 10% dari pendapatan. Ya, kalau misalkan pendapatan kita Rp1 juta, memberikan 10% berarti Rp100 ribu, mungkin masih kelihatan kecil. Coba kalau pendapatan kita misalkan Rp1 miliar gitu ya, kita memberikan 10%, Rp100 juta itu dapat mobil bagus gitu. Tetapi mari kita lihat dan dengarkan apa sih sebetulnya yang dikeluhkan oleh jemaat miskin yang berikut ini. Jadi kalian itu pendeta-pendeta ya, di muka bumi ini ya, jangan orang waras yang kalian bodohi ya, orang gila yang harus kalian waraskan ya, banyak sekarang jiwa-jiwa di muka bumi ini yang harus diselamatkan. Jangan karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa ya, kau tidak melihat, kau tutup matamu ya, kau tutup matamu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya, kau bermanis-manis ya, dan kebanyakan itu, kau atas namakan Tuhan, kau jual Tuhan, hanya untuk pundi-pundimu. Ya, semua kalian pendeta, semua di muka bumi ini. Semua kalian siapapun itu orangnya. Ya, saya tidak suka. Ya, saya tidak suka siapapun itu kamu itu. Ya, kita ini sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hanya bajabatan saja kau itu sebagai pendeta. Tapi bagi Tuhan itu kau bukan siapa-siapa. Ya, yang terkecil itu yang Tuhan pakai. Bukan kau anggap dirimu kau, jabatanmu sebagai pendeta kau. Ya, kau sudah merasa penuh suci kau. Selagi kau manusia biasa sama seperti saya, kau itu penuh dosa. Saya mau bilang, ya. Tidak ada dari saya baca firman, sepuluh hukum Taurat saya tidak ada yang menemukan yang namanya persepuluhan. Sepuluh hukum Taurat saya tidak ada yang menemukan yang namanya persepuluhan. Ya, dari Henok, ya. Dari Harun, Elia, ya, Musa, dan juga Yesus terakhir kali datang ke bumi ini untuk menggenapi firman yang telah Tuhan tugasan kepada nabi-nabinya. Ya, untuk menggenapi firman itu dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, saya tidak pernah bilang hukum Taurat dihapus. Tidak pernah. Tapi Tuhan datang ke bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat yang telah dia perintahkan kepada nabi-nabinya. Ya, tapi bukan di bawah hukum Taurat. Tapi kita ini di bawah hukum kasih. Ya, tapi jangan kau bodoh-bodohi jemaat. Ya, saya ini tau firman juga. Ya, tapi jangan kau bodoh-bodohi jemaat. Ya, saya ini tau firman juga. Ya, saya tidak mau menjadikan pendeta hanya untuk satu kesalahan. Saya bilang, saya tidak mau jadi seorang pendeta kalau saya itu belum bersih. Ya, tapi kalau Tuhan memanggil saya, ya. Saya tidak akan meminta satu persen pun. Ya, dan saya tidak akan meminta apa-apapun dari jemaat. Karena aku tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah saja. Jadi kamu itu berubah. Cuk, keren Cuk, orasinya. Luar biasa ya, orasi dari ibu-ibu ini yang sepertinya dia ini penjual mie goreng mungkinnya di pinggir jalan. Karena banyak sekali suara sepeda motor yang berlalu lalang. Lalu yang perlu saya tanggapi adalah dia mengatakan tadi kalau saya ini adalah jemaat yang mengerti kitab juga katanya. Inilah bahayanya kalau jemaat itu sampai tahu tentang kitabnya. Dulu saya pernah dengar ya, sekitar tahun 2020 itu, kalau jemaat Otten ini tidak boleh membaca kitabnya. Makanya kenapa kebanyakan kalau kita tahu mereka sedang ke gereja itu kan rata-rata kitabnya itu kan dicepitkan di ketia begitu ya. Atau kadang hanya ditenteng saja begitu ya. Dan banyak sekali kesaksian ketika masuk gerung debat itu kalau mereka itu tidak mengerti tentang kitabnya. Mungkin karena memang mereka itu dilarang untuk membaca kitabnya sendiri. Jadinya bahaya kalau mereka tahu tentang kitabnya. Sampai ibu yang barusan ini mengatakan kalau di dalam kitab bibel mereka itu tidak ada perintah persepuluhan katanya begitu. Nah kalau saya sendiri kan tidak tahu ya, saya hanya menyampaikan dan mempertegas apa yang disampaikan oleh si ibu yang barusan ini. Jadi bahaya memang yang pertama karena kalau mereka sampai tahu bahwa di dalam bibel itu tidak ada perpuluhan. Yang kedua bahayanya adalah mereka kemudian menjadi mu'alaf. Seperti yang kita tahu kan beberapa hari ini ya beberapa hari belakang ini banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang pada perdatangan bermunculan. Mungkin mereka sedang apa ya mendapatkan hidayah di bulan Desember yang suci ini. Apalagi nanti tanggal 25 Desember itu adalah hari mu'alaf sedunia. Nah ya kita doakan saja di bulan Desember, bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini banyak sekali nanti ke depannya ini banyak orang yang mu'alaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.